Optik melawai Wisir nama-nama Prioritas pertama Pak Andika memang Mas ini mau nanya soal dinamika perkembangan Pilbuk Jakarta Kemarin kan Mas Sasto bilang kalau Pak Andis itu masih dipertimbangkan Dan juga disebut juga nama Pak Andika Perkasa Ini sebenarnya bagaimana sih dinamikanya Apakah mungkin memasangkan Pak Andis dan Pak Andika Mungkin di Jakarta Yang pertama adalah di internal Mulai Di inventarisir nama-nama Prioritas pertama Pak Andika memang Untuk calon gubernur DKI Kemudian Dari perkembangan berbagai Situasi terkini Karena PDI Perjuangan Tidak bisa sendiri Tentu perlu menggait partai-partai Yang ada di Jakarta Nah Kalau masih diupaya berbagai upaya dilakukan lobby-lobby Kami bawa sendiri Maka kami akan tetap sendiri Tentu tidak tunggal Pak Andika Ada Ibu Risma Di antaranya juga untuk Jakarta Kemudian Kami berkomunisasi dengan berbagai partai Bahwa pada akhirnya Sebagaimana disampaikan oleh sekjen kami Pak Hasto Kristianto Bahwa Anis juga menjadi bagian pertimbangan Iya Anis bagian dari pertimbangan Oleh karena kami juga berjemur dengan Cahimin Dalam kerangka itu semua Namun ini masih proses-proses awal Yang belum masuk rapat DPP Dan belum dilaporkan kepada Ibu Ketua Umum Mas mungkin gak sih itu diduatkan jadi A2 Anis Andika di Jakarta Anis Said Abdullah lah Lebih nyaman Mas artinya kalau mendorong ke Pak Andika Membuat poros ketiga ya Atau tetap Kalau nanti kami bisa mengusung sendiri Apakah Pak Andika Ataukah Ibu Risma Atau yang lain nanti Karena kami dalam rangka Menginventarisir nama-nama Maka BDI Perjuangan Jika bisa sendiri Tentu sendiri dalam konteks Bekerjasama dengan partai lain Dan memenuhi rukun iman Jumlah kursinya Untuk daftar 22 kursi Kami akan laju sendiri Saya Tifa Solezal Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital Pay TV Dan media streaming lainnya Kompas TV Independent Kepercaya